selamat menikmati pertama bahwa kebanyakan solat nabi membaca surat itu sempurna bukan hanya mencomot mencomot satu ayat dua ayat, tiga ayat nabi pernah melakukan itu tapi tidak kebiasaan kebiasaan nabi kata ibnu kayim, beliau membaca surat itu sempurna, terkadang beliau jadikan satu surat satu rokaat, dan terkadang beliau jadikan satu surat dua rokaat pernah nabi s.a.w. membaca dalam surat dalam surat maghrib, surat atur jadikan dua rokaat nabi juga pernah membaca surat almursalat di surat maghrib jadikan dua rokaat dan nabi s.a.w. juga pernah menjamak dalam satu rokaat dua surat, tiga surat boleh, tidak apa-apa ibnu abbas pernah menceritakan demikian ibnu mas'ud pernah ibnu mas'ud pengen solat berjamaah, solat tahajud bersama nabi jangan tidur pak udah pada capek nih kayaknya tadi udah ada istirahat kan oke nabi s.a.w. pernah solat tahajud datanglah ibnu mas'ud ibnu mas'ud pun di sebelah kalau ibnu abbas di rumahnya kan ada tiga sahabat yang ikut solat tahajudnya rasulullah yang saya ingat ibnu abbas, ibnu mas'ud, hudaifah rasulullah pernah solat di bawah pohon ibnu mas'ud datang maka kata ibnu mas'ud apa rasulullah membuka surat al-baqoroh aku mengira akan ruku di akhir al-baqoroh terusin anisa aku mengira setelah anisa beliau akan ruku terus lagi al-imron kata ibnu mas'ud sampai-sampai aku ada niat buruk mau keluar dari solat seking panjangnya berarti itu menunjukkan ya boleh dalam satu rokaat beberapa apa surat gak masalah iya kemudian akhwan islam azaniya Allah wa'iyakum nabi juga pernah membaca satu rokaat dua surat yang disebut oleh para ulama nadha'ir surat-surat yang serupa contohnya ar-rohman dengan anajem dalam satu rokaat iktarobatis sahah dan al-haqah dalam satu rokaat atur dan adhariyat dalam satu rokaat idha waqu'atil waqi'ah dan surat nun dalam satu rokaat sa'alasailun dan an-nazi'at dalam satu rokaat wailun lilmutafifin dan abasa' dalam satu rokaat almudathir dan almuzzammir dalam satu rokaat halata'ala linsan dan la'uksemu biyamil kiyamah dalam satu rokaat amayatasa'alun dan almursalat dalam satu rokaat ad-dukhan dan idha syam suku wirot dalam satu rokaat boleh gak masalah itu namanya surat-surat nadho'ir yang isinya mirip-mirip digabung-gabungin sama Rasulullah SAW dalam satu rokaat gak apa-apa iya Citi Origina Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya